Halo anak-anak Hindu, Om Swastiastu Hari ini kalian semua akan mendapatkan penjelasan dari Miss Nessie tentang Weda Yuk kita simak penjelasan dari Miss Nessie Weda adalah kitab suci agama Hindu Weda berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu akar kata dari Wit yang artinya adalah ilmu pengetahuan Weda artinya adalah ilmu pengetahuan suci yang didalamnya berisi tentang tuntunan hidup secara rohani agar manusia dapat mencapai kesempurnaan Resi Manu mengelompokkan kitab suci Weda menjadi dua Weda Seruti dan Weda Semerti Weda Seruti adalah kitab yang ditulis langsung berdasarkan Wahyu Sangyawi diwasa melalui pendengaran Sabta Resi Sedangkan Kitab Semerti adalah kitab yang ditulis berdasarkan ingatan para Resi Dalam penulisan Weda Seruti Resi Wiasa dibantu oleh tujuh muridnya yang disebut dengan Sabta Resi Yang pertama ada Maharesi Gritsamada Maharesi Wisma Mitra Maharesi Wamadewa Maharesi Atri Maharesi Baratwaja Maharesi Wasista dan Maharesi Kanwa Contoh Kitab Weda Seruti Weda Seruti dibagi menjadi tiga bagian yaitu Mantra, Brahmana, dan Upanishad Contoh Kitab Weda Semerti Weda Semerti juga dibagi menjadi tiga Ada Weda Angga, Upah Weda, dan Nibanda Di dalam Weda Angga terdapat Kitab Siksa, Vyakarana, Canda, Nirukta, Jyotisa, dan Kalpah Di dalam Upah Weda terdapat Kitab Itihasa, Purana, Arta Sastra, Ayurveda, Gandarwa Weda, dan Kamasastra Di dalam Nibanda terdapat Kitab Saras Muscaya, Purwa Mimamsa, Basya, Brihasdika, Tantra, Wahya, Utara Mimamsa, Wangsa, dan Puja Mantra Nah anak-anak Hindu, tadi Miss Nesi sudah menjelaskan arti dari kata Weda Dan pengelompokan Weda menjadi dua oleh Resimhanu, Suruti, dan Semerti Contoh dari setiap bagian Suruti dan Semerti juga sudah Miss Nesi berikan Di pertemuan selanjutnya, Miss Nesi akan menjelaskan tentang kitab-kitab yang ada di dalam bagian Weda Suruti dan Semerti Semoga penjelasan Miss Nesi hari ini bermanfaat ya untuk kalian anak-anak Hindu Akhir kata, Miss Nesi tutup dengan Parama Santi Om Santi 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 Om